Intro Yang pertama, tontok punggung itu menuntaskan masalah persarapan Ini misteri yang tuntas di tontok punggung Parkinson menuntok itu tidak bisa sembuh Dengan izin Allah tadi sembuh, subhanallah Ini persarapan kita seperti jaring laba-laba Kalau Bapak tekan jaring laba-laba Satu titik Ketarik gak jaring yang lain? Orang Parkinson Pak, ketekan simpul syarap di punggung satu titik Ketarik gak tangan dan kakinya? Begitu kita lepaskan yang menekan jaring laba-laba Kendor gak semuanya? Jadi orang Parkinson terember dia jalan Bukan diurut tangannya, diurut kakinya Bukan Yang menekan simpul syarap di punggungnya Dikurai, ditotok, dilepaskan Tidak menekan simpul syarap lagi Otomatis kendor semua simpul syarapnya Betul gak? Orang kena stroke Pak, ketekan satu simpul syarap di punggungnya Ketarik gak lidahnya? Ketarik gak syarap matanya? Ketarik gak mulutnya jadi miring? Kan ketekan satu simpul Kan kayak jaring laba-laba Bukan tangannya diurut, kakinya diurut, mulutnya ditabok Biar lurus? Bukan Yang menekan dilepaskan Diurai, diuul Kan begitu tidak menekan lagi Kendor gak semuanya? Langsung kena stroke, langsung ditotok hari itu Pak Dengan izin Allah, langsung normal dia Tepat kehebatan kebesaran Allah Aspak totok punggung tadi Ya Di Makassar apa? Dia bilang Ustadz Dua kasus yang membuat saya semakin yakin dengan totok punggung Kasus pertama Suami saya harus di-bypass Lima penyembatan hampir 100% semua Pak Gak bisa pasang ring Kata dokter Harus di-bypass Ditotok Presa ke dokter Apa kata dokter? Siapa bilang kepala sakit jantung? Sudah sebut jantung Pak Awalnya jalan 200 meter saja sesak Dia sakit dadah Sekarang lari dia Waktu itu berputar-putar pun Gak sakit, gak sesak dadah Yang kedua Pak Kena stroke juga suaminya Lumpuh sebaru badannya Tangannya sedang lumpuh Gak bisa digerakkan Kaki pun gak bisa dia jalankan Yang kanan Bicara pun cadel dia Lalu teman-teman di angkatan udara Panggil ambulans Datang ambulans Di bopong dia kan Masuk ambulans Selama di ambulans Menuju rumah sakit Ditotok oleh istrinya Sumpah Allah Sudah lumpuh sebaru badannya Ditotok oleh istrinya Selama perjalanan Sampai rumah sakit Sembuh dia Ya Jadi gak usah Bapak Ibu panik Kalau masalah stroke Ya begitu dia kena stroke Langsung ditotok Dengan izin Allah Satu jam kira-kira Langsung normal kembali Ya Kan ketekan satu titik Simpul tadi Ketarik sarap lidahnya Ketarik sarap matanya kan Ketarik mulutnya jadi miring Ketarik tangannya Lepaskan itu Kan kendor dia kan Kan kendor lagi semuanya kan Selesai Jadi Bapak menurut saya Aneh lah Ada orang kena stroke Diurut tangannya Biar lurus Balik lagi gak begini Kan masih ketekan Masih kencang Coba yang menekan diurai Dia pelan-pelan terbuka Balik lagi gak Ya enggak Kan sederhana logikanya kan Sederhana Pasien saya Yang tangan kiri pun Enggak bisa dia buka tutup Jarinya itu Sampai berobat di Jawa Timur Yang masuk TV itu kan Si Angga atau siapa itu kan Tekan sini Dia video Aduh Tekan sini Aduh kesakitan Saya bilang Pak Enggak ada yang kena titiknya Saya bilang Ada gak perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan sedikit pun Tidak ada yang kena titiknya Saya bilang Ya Totok beberapa kali Baru dia bisa buka tutup jarinya Ya Apa itu yang pertama Totok punggung Menuntaskan masalah persarapan Yang beratus-ratus tahun Dokter hingga detik ini Belum bisa menyelesaikan Maka kata Dokter Marino Apa dia bilang Ustadz Pasien yang Serebral palsi Yang kaku semua tangannya Kan ada tuh anak kecil Pak Yang kaku tangannya Kayak gitu kan Saya totok 3-4 kali Pelan-pelan Dia bisa sedot Gapai-gapai benda di depannya Yang menekan Sudah dia urai Kendor Ya kan Ya Jadi totok punggung Menuntaskan masalah persarapan Yang beratus-ratus tahun Dokter konvencioner Tidak bisa menyelesaikan Yang kedua Totok punggung Menuntaskan masalah Dari sumber masalahnya Menuntaskan masalah Dari sumber Masalahnya Tadi saya cerita apa Hadis Rasulullah Bahwa kita dibangkitkan Dari tulang ekor itu tadi Ya Sepanjang tulang belakang Nanti muncul persarapan Makanya Pak Dengan teori totok punggung Tidak perlu stem cell Ya itu Bapak ikuti-tiri nanti Itu ada perspektif medisnya Oleh dokter disampaikan Tidak perlu stem cell Pak Pabriknya cell Dimana di punggung kita Kan pabriknya disitu kan Sepanjang tulang belakang itu Pabriknya itu Ya Muncul persarapan disitu Yang ke jantung Ya Tapi dokter Dia bedah Dia belah itu Dia bagi-bagi tubuh manusia Ada dokter mata spesialis kan Begitu Dokter jantung beda lagi kan Dokter paru beda lagi tidak Dokter ginjal beda lagi tidak Dia pecah-pecah tubuh manusia Padahal semuanya Semuanya bergantung pada tulang belakang Kenapa jantungnya lemah Tinggal 30% fungsinya Bukan dipasang alat pacu jantung Dilancarkan dari ke jantungnya Betul gak Kenapa livernya mengkrut Ya Serosis hepatitis begitu kan Ya Kenapa ginjalnya mengecil Gagal ginjal kan Begitu Enggak lancar Darah ke ginjalnya kan Totok dengan izin ordernya lancar Ginjalnya bisa normal lagi Langsung ke sumber Masalahnya Serosis hepatitis pak Sudah mengkrut liver Pasien kita Sudah mohon maaf Sudah kuning matanya kan Pernah gak liat orang kayak gitu pak Sudah kuning semua badannya itu Kuning semua mohon maaf Sudah besar kerutnya Kata bosnya Waktu jinggok dia ustad Waktu saya jinggok anak buah saya Ya sebentar lagi juga lewatin Orang katanya kan Totok pak Seminggu dua kali Setiap Setiap bulan di lab Setiap bulan di lab itu Makin bagus Makin bagus Makin bagus 6 bulan Di USG Livernya Ternyata darahnya lancar Livernya recovery Sama seperti di pohon tadi Sudah layu dahannya Ya kan Darahnya lancar Kita siram akar dengan air tadi Di bawah potensi kita Dahannya kan segar lagi kan Begitu Ya Totok selama 6 bulan USG bulan November tahun lalu Dengan izin Allah Normal kembali livernya Tidak masuk akal dokter Menurut dokter Serosis hepatitis Penyakit yang tidak bisa Ditembuhkan Itu penyakit terminal bu Apa itu penyakit terminal Nanti bisa sembuh Namanya terminal Tinggal tunggu keberangkatan Kapan mau diberangkatkan Itu kan bonus medis Nanti bisa sembuh Ya Sudah mohon maaf Sudah kuning dia datang Sama badannya itu pak Sudah kuning matanya itu Subhanallah totok 6 bulan pak Seminggu 2 kali Dengan izin Allah Norman kembali livernya Dimana Di punggung sumber Masalahnya Ya Terpecahkan Misteri-misteri medis Yang tidak terpecahkan pak Sampai orang gangguan jiwa Itu di punggung penyembatannya Ya Kalau gak percaya Ada gak yang gila disini Nggak ada ustad Kita totok Maksudnya begitu Ada yang di luar Kita bawa Totok disini Sembuh Insya Allah Saya tunjukkan titiknya Kemarin pak ibu Nelfon saya Itu seorang ibu ustad Anak saya 19 tahun Singropenia Gila kan Stres kan Ngamuk-ngamuk Gak peruan ustad Akhirnya pak Saya bawa ke rumah sakit jiwa 6 bulan dirawat Rumah sakit jiwa Coba ibu rayu Anak ibu Bawa ke klinik saya Saya belum Seminggu lalu Pak di bawa ke klinik saya Ibu Mau tau gak titik gila Saya bilang Cari pak Saya cari Titik jantungnya pak Sangat keras Ini ibu Emosional Ya kan orang gila kan Ngamuk-ngamuk kan Ini ibu Titik masalahnya Di titik jantung Ternyata gangguan jiwa Orang gila Monat Orang gila bukan gangguan jiwa Gangguan fisik Efeknya Kekejiwaan Masalah ekonomi Bukan masalah ekonomi Betul gak Bapak ibu punya gak masalah ekonomi Punya Lebih berat malah masalahnya kayaknya kan Masalah keluarga punya gak Punya Masalah sosial punya gak Punya Kok gak gila Belum Jangan Jangan bilang belum Jangan Iman kita buat Jantung kita bagus Betul gak Ya Totok Pak anak yang tadi Emosional Dia sejopenia Dia ngaku sebagai nabi Kan gila kan Saya punya pasien pak Ngaku sebagai nabi Titik jantungnya Bermasalah Saya punya pasien Bu anak SMP Apa kata orang tuanya Ustadz anak saya itu Setiap hari dia rasa Ingin dibunuh orang Setiap saat Gila gak dia Gila pak Dia bilang gangguan jiwa semua kan Perginya kemana Ke dokter jiwa kan Saya bilang Bawa anak bapak ke klini Saya bilang Cek titik jantungnya pak Bermasalah titik jantungnya Ya Jadi orang gila Itu ada dua permasalahan Kalau gak jantung Dari lambung ke jantung Dua itu pak Maka cek titik lambung Dan titik Jantungnya Banyak ibu-ibu kan stress Iya kan Saya tanya Ibu kenapa ibu stress Lambung saya ustad Lambungnya bermasalah kan Sebelum ibu sakit lambung Stress enggak ibu Enggak ustad Saya punya banyak masalah Lambung saya sehat Saya gak stress Kan begitu kan Betul enggak Tapi begitu ada sakit lambung saya Nekan ke jantung Muncul cemas Betul enggak Muncul ketakutan Betul enggak Sekarang masalah Jiwa atau fisik Fisik bermasalah Epeknya kekejiwaan Masuk akal enggak Jadi orang gila pak Jangan dibawa ke rumah sakit jiwa Totok punggungnya insya Allah Darahnya lancar semua ke jantungnya Kelambungnya Insya Allah Cemasnya hilang Halusinasinya hilang Dengan izin Allah Bisa dia normal Jelas ya Di mana Di punggung Ternyata gangguan jiwa pun Sumber masalahnya di Punggung Subhanallah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton